Good People kembali lagi di sensasi dengan deretan berita yang sayang untuk dilewatkan. Dari kisah Fuji vs Everybody, berikutnya ada Hani Kristianto vs Umi Yuni, istri pertama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Umi Yuni tidak terima lantaran merasa dituding oleh Hani Kristianto yang biasa disapa Kohani yang konon membawa lari uang pondok pesantren Azikra sebesar 69 miliar rupiah. Selain itu, sengketa soal tanah hibah dan wakaf di area yayasan Azikra juga masih menjadi perdebatan di antara Kohani dan Umi Yuni. Ya awalnya kasus dayasan Azikra ini adalah beredar di video, di media sosial, terus di TV awalnya bahwa diklaim bahwa tanah wakaf ini adalah hibah, diberikan oleh Pak Jimmy dan Bu Maria, dihibahkan kepada sekelompok orang bukan kepada dayasan. Nah disitu kita komplain. Wasiat Ustadz Arifin Ilham, ada videonya juga berada di mana-mana bahwa ini tanah wakaf, bukan hibah. Tanah ini adalah pemilik pewakif, yang mewakifkan adalah Pak Jimmy. Karena inilah yang diberikan sehibah kepada Umi Yuni, tanah. Adakah dia tanah? Umi Yuni merupakan ibu dari Alvin Fais, di mana Alvin beberapa waktu lalu sempat memimpin yayasan Azikra. Namun Alvin juga masih menjalin komunikasi yang baik dengan Kohani. Lalu benarkah dengan permasalahan sengketa yang tak kunjung usai ini, Alvin memilih angkat tangan dan tak mau ikut campur lagi? Kalau soal itu kita doakan semua insya Allah, baik-baik yang baik-baik. Insya Allah semoga Allah berikan jalan keluar. Oh enggak, Alvin tidak berpihak ke saya ataupun kemana-mana. Alvin berpihak kepada kebenaran dan mengatakan kebenaran. Karena mereka ketidakyakinan tadi, belum tabayun, belum pertanyaan. Kemudian belum mengerti, belum memahami, belum membaca, belum melihat. Belum pertanyaan langsung kepada umum ini dan belum datang ke BWI, Badan Wakaf Indonesia. Dan belum melihat suratnya, legalitasnya. Namanya manusia, pasti pikiran-pikiran itu pasti keluar. Hanya untuk membuat ramai suasana. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Orang-orang yang mencoba menjadi hibah itu kan malu akhirnya. Sekarang sudah di Badan Wakaf Indonesia, benar-benar berupa tanah wakaf. Bukan hibah seperti yang diklaim. Merasa difitnah oleh Kohani, Umi Yuni melayangkan laporan ke kepolisian. Bukannya takut dengan laporan Umi Yuni, Kohani malah merasa senang. Karena pelaporan polisi ini justru bisa meluruskan permasalahan soal adanya isu penggelapan uang yayasan yang diduga dilakukan oleh Umi Yuni. Memang ini saya tunggu gitu. Kalau memang saya dilaporkan berarti Anda mau melanjutkan. Berarti Anda tidak menghargai permintaan dari ulama dan habib. Habib dan ulama mengatakan, Kalau sayang sama Aset Arifin Ilham, sudah berhenti ribut. Lakukan yang benar, teruskan dakwah. Bukan malah kurang kerjaan melaporkan orang, menfitnah orang. Saya merasa difitnah dan dicemarkan nama baik saya sekarang. Pusing dengan permasalahan sengketa, Alvin Faiz kabarnya harus banting tulang untuk menghidupi keluarga barunya. Tanpa bantuan dana dari yayasan peninggalan almarhum ayahnya. Lalu apa kesibukan Alvin Faiz sekarang? Sepak bola itu salah satu bagian dari hidup saya. Artinya manusia itu kan butuh hiburan. Nah hiburan saya itu sepak bola. Nonton bola, main bola, game bola, semuanya di bola. Tapi tetap kita batasi. Berlebihan juga tidak baik. Jadi insya Allah kita bisa manage waktunya.